Oke kita bisa mendapatkan point influence setelah melewati rusa ini ya 10 jam speed up lumayan tiga wanya stop kita stop di sini nih kita bisa minta bantuan coba minta bantuan ya ada yang memberikan bantuan atau enggak ada tandanya kita diisolasi ah ada yang ngasih bantuan atau enggak hai everyone enjoy watching the video testes Halo semuanya kali ini kita akan bahas event yang baru saja muncul ya dan masih tergolong baru untuk kita semuanya ada distrik showdown kita akan bahas mengenai detail distrik showdown seperti apa eventnya so buat kalian yang belum main ataupun saat ini sedang main tapi masih bingung semoga dengan adanya video dari bangbir bisa menolong teman-teman memainkan event kali ini Oke kita akan langsung mulai ke dalam eventnya kita bahas seperti biasa ya kita bahas dulu mengenai rules atau peraturannya dulu ya perusahaan peraturannya ada di mana gimana nih Oh bukan di sini Entah aku tadi ada lho enggak salah ya event lain di sini teman-teman ini gameplaynya seperti monopoli yang menggunakan dadu muter-muter-muter hampir sama mirip kayak bukan mirip ya masyarakat displaynya itu hampir sama kalau misalnya kita gacha skin Lewis gitu ya Oke kita baca virus zombie menghancurkan federasi dan bahkan distrik yang blablabla ya kita skip aja deh nomor 1 lepakkan dadu silver untuk menjelajah kamu akan bergerak secara acak 1 hingga 6 peta setelah lemparan dadu silver dadu silver akan dipulihkan seiring berjalan yang waktu hingga kamu mencapai batasnya ini ini cukup jelas ya kita bisa Spin Spin pergerakan kita 1-6 langkah menggunakan dadu silver yang setiap waktu batasnya akan diperbarui yang disini ya jadi setiap batas waktu terentu akan diperbarui jadi maksimalkan teman-teman jangan sampai dadunya mentok di 15 per 15 ya kalau bisa digunakan dadunya sebelum nanti batas batas dadunya mentok maksimal gitu kayak gini nah bisa dua langkah kedepan itu ting-ting nah ini apa nih oke kita bahas lagi yang di poin kedua kamu juga bisa melempar dadu gold untuk menjelajah kamu bisa memilih untuk bergerak 1 hingga 6 peta setelah melempar dadu gold bedanya apa kalau misalnya dadu silver kita tuh melangkahnya acak random gitu ya tapi kalau dadu gold kita bisa menentukan pilih 1 pilih 2 sampai 6 berapa langkah yang kita pengen kita bisa tentukan kalau dari peraturan kayak gitu ya tapi kalau bambir belum mencoba juga menggunakan dadu gold karena harus beli paketnya ya paketnya di sini itu dan bambir enggak beli ini kenapa kok jadi hitam kini tampilannya Hai nah kita nomor tiga mendarat pada satu peta akan memicu kejadian yang sesuai dengan peta tersebut maksudnya kayak reward-rewardnya ini ya ada yang gini di sini dapat apa nih hasil babnya ganda terus ada yang kayak gini dapat reward ini ada yang kayak di sini bajis mengalahkan geng ini ya geng ini gitu jadi tergantung kita mendarat di peta yang kok bisa ngeblank kayak gini tergantung kita mendarat di peta yang keberapa gitu ya Nah kalau yang ini banget enggak tahu nih kurang-kurang paham ya yang apa yang harus mendarat di tempat ini gitu ya mungkin bisa semudah di sini yang bisa mendapatkan reward yang ada di sini ini yang langkah-langkah nih nah kayak gini ya ada yang ini ada yang ini juga nih kalau yang ini stetsu dia patung bisa mendapatkan poin gitu nanti kita akan bahas detailnya ya untuk masing-masingnya gitu yang keempat setiap peta membeli jumlah dana pribadi dan dana aliansi yang tetap dana pribadi diperhitungkan dalam peringkat pribadi sementara dana aliansi diperhitungkan dalam peringkat aliansi Oke cukup jelas ya peringkat yang apa danat yang nih ya ada dana 28500 ada 4002 sekian sekian itu nih ada rankingnya di sini ada ranking pribadi Bambi ranking 1000 sekian dan ada ranking aliansi teman-teman sini ada yang satu itu eroka dan seterusnya nih ya poin apa poinnya pakai gold gini kebab berikut mungkin terpicu saat menjelada distrik kecepatan ekstrim setelah memperoleh kecepatan ekstrim kali pertama kamu melempar dadu silver untuk bergerak dan memicu kejadian tak bisa bergerak 2-4 kali peta tambahan dan memicu kejadian itu lagi gunakan dadu God tidak tidak akan memakai buff kecepatan ekstrim kamu tapi tak akan memberikan efeknya juga maksudnya buff ini ya kecepatannya mana ya nah ini kecepatan ekstrim yang ini ya kita bisa bergerak misalnya kita dapat dua movement gitu nanti bisa bergerak tambahan lagi 2-4 kali movement gitu ya jadi ada extra movement yang diberikan dari buff ini tapi kalau misalnya kita pakai yang dadu God meskipun kita punya buff ini buff ini nggak akan aktif gitu ya yang kedua jika kamu gagal mengalahkan anggota geng kamu bisa memilih untuk melewati mereka atau meminta bantuan anggota geng akan hilang jika kamu melewati mereka saya meminta bantuan semua anggota aliansi bisa membantu mengalahkan anggota geng gitu ya anggota geng kayak gini ini nih ada strength of ada udah kayak gini geng leader semuanya kita harus melawan mereka kalau kita kalah kita bisa meminta pertolongan jadi dicoba aja dulu nanti kalau misalnya teman-teman lawan nggak sanggup ya minta bantuan gitu ya yang kelima skutu yang membantu mengalahkan geng tidak menerima hadiah bantuan apapun commander yang meminta bantuan akan memperoleh sisa dana pribadi dan dana aliansi serta hadiah vanquist rampas dana setelah event selama event kamu bisa pakai item untuk rampas dana aliansi dari aliansi lain ada slot waktu untuk rampas dana dana tak bisa diambil di luar slot waktu itu eh maksudnya di sini ya di sini contohnya bukan di sini sorry dan di poin sini rampas dana ini ini bambil punya 30 kunci ya jadi kita bisa merampas sini contohnya bambil rampas yang ini ranking 9 ini nah ini ada 30 ini ya 30 kunci yang bisa bambil gunakan dan ada batas waktunya sampai selama sampai ya selama tiga hari ini susah sudah berjalan selama setengah hari jadi tinggal dua hari setengah dua hari setengah hari ya gitu kalau bisa dirampas lagi akan bertambah poinnya ini bertambah dan ini berkurang gitu ya hai 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 selanjutnya dukungan aliansi ada misterius merchan di peta membeli paket misterius merchan akan memberikan satu dadu silver kepada setiap anggota aliansi yang bambil nggak tahu sih misterius merchan yang mana ya hai 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 hasil ganda suplai gratis Hai distrik counter mana ya misterius merchan bukan nah itu Bambil belum tahu gitu tuh misterius merchan yang mana tuh alien santai bukan deh nanti kalau misalnya teman-teman tahu misterius merchan coba teman-teman komen ya di mana lekat lokasinya gitu Hai aja ada distrik yang tanah distrik statue mendat atau melewati distrik statue akan mendapatkan influence aliansi semua anggota aliansi bisa membantu memperoleh influence aliansi dan membuka hadiah pencapaian aliansi ini ya patung-patung ini kalian bisa mendapatkan apa disini influence aliansi disini nah ini kan ada batasnya 2728 per 3300 tadi selama mendapatkan angka-angka tertentu kita bisa mengklaim hadiah-hadiahnya gini dan bisa dinikmati oleh semua player di aliansi itu jadi kita cukup cukup lewat aja ya melewati apa melewati patung-patung yang ini atau berhenti tepat dipatung di depan patungnya gitu jadi dapat poin influence selanjutnya ada distrik alian yang bentuknya biru muda ini ya ada dua distrik alian di peta mendarat di alian transfer untuk memasuki distrik alian jadi mendarat tepat ya kalau lewat berarti ya nggak bisa gitu jadi ale distrik alian terdiri dari enam peta yang berisi hadiah item acak mendarat pada peta yang sesuai untuk raih hadiah oke bahwa kecepatan ekstrim tidak berlaku di distrik alian oke jadi yang movementnya ganda dan sebagainya itu nggak kepake kalau misalnya udah masuk distrik alian terus hoki-hoki nya sampai sini menurut bambil kalau player f2p mungkin agak sulit ya tapi harus mungkin pakai gold gitu misalnya kayak ini kalau posisinya ada di sini di player ini butuh pas 33 angka kedepan jadi pakai udah do god gitu ya Oke rusnya ada di sini ini mengenai partisipannya siapa yang bisa registrasi maksimal yang ikut adalah 2200 aliansi di sini ada pembagian warzone dan sebagainya nih nggak perlu deh ini ada tampilan peluang atau chance ya semua peta pada papan memiliki peluang yang sama untuk terpicu peluang hadiah acak nih memang bisa baca aja untuk peluangnya nggak perlu Bang jelasin detail gitu ya Oke saja kita akan bedah satu persatu yang pertama dari kiri atas ini ini ada waktunya yang mulai dari tanggal 29 Oktober sampai nanti tanggal 31 Oktober ada kita batas waktunya ada durasinya tiga hari jadi ada poin ya nih poin individu dan poin aliansi kita bisa cek di sini nih ranking individu dan ini ranking aliansi nih ya bambil masuk di apex warzone satu ada di sini ada rewardnya reward in aliansinya cuma kayak gini aja yang nggak terlalu bagus sih hanya dapat games 400-1 dan speed up selama kurang dari apa ya 50 jam berarti bapak dua hari lebih dikit itu nggak terlalu bagus buatnya dan ribut pribadinya cukup bagus ya tapi kalau untuk sekelas apa ranking satu kayaknya jelek sih menurutku ya karena buat ranking satu kan sulit banget gitu ya ini cuma dapat 250 hek carbon steel dan ini ranking satunya loh ini siapa jadi nih 4ko sajr ini ada sebagainya Bambil yang 1042 selanjutnya ada distrik foray stick for ini kayak semacam apa quest quest gitu ya pencapaian ada 28.031 dan selesai arti mentok di angka 101 500 kalau kalian beli dapat ini dan dapat ini yang merah enggak tahu harga yang berapa Apakah 1000 biasanya 1000 ya kalau nggak 1500 mungkin tapi enggak terlalu bagus itu rewardnya ya membuat yang mau spend aja gitu ada paket dadu ini buat yang pengen beli God trail ataupun mau beli yang silver gitu ya kalau yang silver sebelah nggak nggak worth buat dibeli yang silver misal temen-temen beli mungkin beli aja yang gold deti buat nanti masuk ke dalam distrik yang ini nih distrik aliens rancis itu ya selanjutnya ada terasa Hani kayak biasanya ya teman-teman wajib buat top up dulu buat menikmati eh hadiah yang bisa klaim di sini ada yang beli dulu sebanyak 1000 persapa sebanyak 100 pembelian individu ya dan susah ini kayak gini free dan sebagainya Anda rampas dana nah disini kalian bisa bebas nih mau merampas aliansi siapa aja bebas ya bisa dicari juga disini contohnya bambil cari siapa yang misalnya frame gitu punya pande misalnya harusnya bisa ya Oh nggak bisa teman-teman tapi cuma bisa berdasarkan riwayat aja gitu ya ayah berdasarkan warzone ada yang apex ada ada yang terakhir ada apex ada yang apa Fairless dan sebagainya jadi berdasarkan warzone aliansi musuhnya ada di sini nih historinya ya kita paling banyak ini bukan kita sih saya nggak tahu artinya min 450nya apakah eroka dirampas sebanyak 450 atau eroka merampas sebanyak 450 soalnya sih namanya nama-nama eroka semua nih eroka ini eroka fanatik dan sebagainya apakah erokanya menang merang apa mau kita ranking 9 tapi enggak nggak bisa dilihat sini ya ini sudah skip 810 kita ranking 9 kalau aliansinya bambil kayak catatan ini catatannya catatan apa catatan nguli ini bambil ranking 46 ya Bambil akan berusaha setelah ini Oke itu ya jadi sarannya Bambil ini apa nih tanda tanya nih saya Bambil lebih baik kita misalnya ranking 9 berarti kita sebaiknya kita menghajar di ranking delapan ya seperti bisa naik ke bisa menyalip di ranking delapan gitu jadi kita akan banyak-banyakin buat menyerang ranking delapannya kita 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 all-in ya Oke buat yang kalian belum tahu is taunya Bambil yaitu bikin salah satu satu kali merampas itu sebanyak 140 ini Bambil coba merampasnya 140 140 dikali 2 280 dan seterusnya ini jadi sekali merampas tuh 140 Oke kita langsung rampas aja eh enx kita kita coba serang sebanyak enggak mungkin tahan untuk merampas Rampas penguang sudah oke enak banget catat kita jadi ranking berapa kiri ranking 30 lumayanlah selanjutnya ada influence nya Indonesia tadi ya kalau misalnya kita berhasil melewati patung-patung kita mendapatkan poin influence ini ada reward-reward nya lumayan nggak begitu sulit juga buat mendapatkan gitu nih mentoknya sampai 10.300 yang memiliki kontribusi ya nih Bambil nggak kelihatan di sini namanya ada patung-patung nggak jelas ini Oke itu kita coba cek mengenai reward-reward nya ya dari pojok kiri ini ada apa Street Taf nih mendapat ini ya dapat ini ini dapat ini dan dapat ini enggak begitu bagus ini sosok nggak butuh bagus ini dapat idea buff ini sosok juga ini bagus ya dapat Hai carbon steel Bambil suka speed up kali dua hadiannya kali dua ganda bagus banget buat kalian untung ya ya di sosok not bad lah ya ini kalian tanda tanya apa nih hasil ganda kecepatan ekstrim dan suplai gratis seperti kita mendarat di distrik encounter kita dapat acak antara satu hasil ganda atau kecepatan ekstrim atau suplai gratis jadi masih bagus lain kalau yang sumbernya bagus kurang stopnya apa nih kamu bisa melarikan diri dengan memakai dadu silver atau meminta bantuan sekutu jika kita mendarat yang tepat di angka stop ini ya di peta stop ini kita butuh bantuan aliansi kita atau minimal kita butuh gacha lagi pakai dadu ya siapa nih suplai gratis mendarat di ubin ini untuk raih satu dadu silver kayak semacam coba lagi gitu ya ya not bad lah ya ini bagus banget sih dapat ini aku suka untuk kalau kalian dapet itu apa nih yang game ini Oh ini ya selesaikan permainan tetesan datang dia ini 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 dari yang kayak game-game tadi ya sempet bambil mainan gitu kalau ini sepertinya gila-gila ya bagus semua ada kayak semacam peti nggak bisa diklik dapat ini ya dapat semacam equipment gitu atau cepat ya Pak ya dapat ini bagus-bagus semua adanya kecuali yang ini yang ujungi jelek banget yang iain Oh ini random ya random random kayaknya ya kurang lebih sama lah ya kayak gini coba diulang-ulang mulu diulang-ulang berulang gitu kalau yang ini bagus kalau yang ini mau yang apa dokter ini ngasih silver doang gitu ya ya orang lebih kayak gitu ya untuk dadu-dadunya gitu dan ini ada hadiah pencapaian Anda 20 pakai silver balance benar-benar setelah dan gaduh silver tuh nggak bisa kita timbun ya jadi enggak ada untungnya buat kita enggak pakai dadu silver sejajah sebaiknya semuanya digunakan aja gitu ya lumayan dapat aik polimer yang ungu jadi bisa membantu teman-teman buat naikin partnya teman-teman Oke kita coba pakai ya 9 dadunya dapat apa aja ke enam tuh 23456 mod bambil event ini kayak apa ya ya selingan aja gitu lah enggak seru-seru banget gitu cuma daripada enggak ada sama sekali ya not bad gitu karena enggak perlu kita ngoyo-ngoyo banget enggak perlu pakai speedup juga dapat apa nih wing Hai hasil pencapaian dapat lagi Oh dapat bonus buff ya kecepatan ekstrim kayak gini kecepatan ekstrim kita bisa dapat satu kali di sini kita tantang aja kita bisa tantang ataupun kita bisa lewati teman-teman kita coba tantang aja karena gampang ya nah datang gampang banget hai 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 otomatis loncat lagi ke tahap selanjutnya ya nice banget itu dapat hasil ganda enggak ternyata apa nanti hasil gandanya satu ah dapat resource doang dong ampas jadinya 5 Hai kayak kita bisa mendapatkan poin influence setelah melewati rusain ya 10 jam speedup lumayan tiga wanya stop kita stop di sini nih kita bisa minta bantuan coba minta bantuan ya ada yang memberikan bantuan atau enggak ada tandanya kita diisolasi ah ah ada yang ngasih bantuan atau enggak kayaknya enggak ada yang ngasih bantuan ya Hai perlu bantuan kita coba share sini deh Oh kita bisa serta aliansi Hai selamatkan aku hahaha unik ya kita bisa rekes diselamatkan operasi hasil membantu anda keluar dari masalah tak bisa diselamatkan Oke kalau udah selamatkan tanda bloknya hilang ya tadi muncul lagi setelah itu suplai gratis dapat apa nih Oh dapat itu doang ya terlalu bagus-bagus banget kita besi melewati singa dapat influence lagi nice banget Oh nice banget dua kali lagi spin dua tua resource lagi oke last pin dapat apa nih tiga otayi harusnya dapat dapat apa namanya dapat dua kali spin aja tadi ya Oke satu lagi ternyata ya ini last pin jangan sampai berhenti di stop sini nggak worth it banget enam tiga empat lima enam wih dapat kecepatan ekstrim tapi dadinya dah habis oke oke itu ya mengenai Hai apa keseluruhan mengenai event event apa nih terhajar lagi naikin delapan ini supaya mampus oke udah mulai kekerja dikit-dikit soal event mengenai event distrik showdown buat kalian yang mau tanya-tanya kalau masih bingung dengan video dari Bambir boleh kalian tinggalkan komentar kalian di kolom komentar itu semoga teman-teman bisa enjoy dengan eventnya dan dapat reward sebanyak mungkin yang bisa kalian mendapatkan gitu oke sekian dulu dari Bambir silahkan tuliskan di kolom komentar yang misalnya belum paham atau kurang jelas mengenai event distrik showdown kali ini sampai jumpa di konten video selanjutnya jangan lupa buat like video ini kalau misalnya teman-teman suka video dari Bambir dan juga share ke teman-teman kalian yang membutuhkan video dari Bambir promisional ada saran lain seputar video Doomsilence favor ataupun game lain boleh banget buat kalian tuliskan di kolom komentar Sampai jumpa di konten video selanjutnya see you next time ya bye-bye jangan lupa bahagia sub indo by broth3rmax